Hai gimana bos harga beras naik demo berjilid-jilid lama tamu yg orang delok ikiwe kewayai panen parin ambrut kabeh pie jadi petani menak pura ojuang gernih mau ngomongnya harga beras naik turunkan harga beras lah petani remangan nopor bokong ngeduk nih umudak sedih lu tak petani sampai nak sipil sang kemunik ngomong kok rumang saku kok lantur dewe popie tuku sawah bajak ngerabuk Hai umang saku kok biasa bos ngomong bos karena tuku rawa letang kamu di saat gaji PNS naik kami petani tidak ribut umr naik tiap tahun kami pun petani juga tidak ribut giliran gabah harganya 9.000 beras 17.000 pada teriak-teriak sama presiden turunkan harga beras turunkan harga beras buat yang suka teriak-teriak beras 17.000 dimakan sekeluarga penyang sehari rokok 30.000 dimakan sendiri anak istri tidak dikasih Pak Presiden kami para petani juga teriak jangan turunkan harga beras jangan turunkan harga gabah bagusnya naikkan lagi biar para petani sejahtera masalahnya pupuk mahal obat hama mahal begitu Pak Presiden saya mengatakan persidennya gabah Jawa Tengah Jawa Timur Jawa Barat mengatakan hari ini saya minta itu Bapak Menteri itu Bapak Menteri dan Bapak Presidennya jangan diturunkan dulu harga gabah nanti petani pada kecewa gitu walaupun pupuk dibikin susah jangan sampai diturunkan harga gabah gitu ini pemproses penebas ngeluh petani tansoya tambah ngeluh gitu gitu buat Pak Jokowi dan Pak Prabowo tolong kasihan untuk masyarakat baru dua hari kok langsung harga gabah beras diturunkan gitu tolong pikirkan rakyat saya demi masyarakat saya yang punya juluan persidennya gabah gitu itu tolong pikirkan nasib masyarakat jangan dipikirkan nasib pergawai negeri gitu nah tolong biar masyarakat biar senang hatinya senang salam dari saya Presidennya Jawa Gabah Pati Indonesia hai 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 hai